Sudara Direkturan Lalu Lintas Polda Aceh resmi meluncurkan lintasan baru untuk ujian praktek SIMC pada masyarakat di lapangan PJR Kota Banda Aceh. Lintasan baru ini dinilai lebih sederhana dibandingkan dengan lintasan lama yang dirasa cukup menyulitkan. Lintasan baru ujian praktek SIMC ini telah dirubah dari sebelumnya yang berbentuk zigzag dan angka 8 menjadi lintasan yang berbentuk huruf S. Lintasan baru ini dirasa lebih sederhana dan tidak menyulitkan dibandingkan dengan bentuk lintasan ujian praktek SIMC sebelumnya. Menurut Dirlantas Polda Aceh, Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi, lintasan baru ini dibuat lebih sederhana untuk memudahkan masyarakat dalam ujian praktek untuk mendapatkan SIMC. Di sirkuit baru, antara start, rambu-rambu, dan rem sudah dibuat satu kesatuan tidak terpisah-pisah lagi. Ukuran lebar lintasan juga sudah diperbesar dari 1,5 kali lebar kendaraan menjadi 2,5 kali lebar kendaraan. Sebenarnya materi ini sama, cuma hanya lintasannya yang berbeda. Kalau kemarin ada lintasan angka 8 dan zigzag itu sekarang sudah dihapuskan. Kemudian yang kedua, kalau kemarin sendiri, sekarang sudah satu kesatuan. Jadi akan lebih mempermudah masyarakat untuk melaksanakan uji SIMC itu. Warga yang datang langsung menguji lintasan baru uji SIMC ini. Mereka mengaku sirkuit ini menjadi lebih sederhana dan lebih mudah bagi para pemohon SIMC. Ini satu gebrakan dari pihak lalu lintas dalam hal ini. Direktur lalu lintas sudah sangat memudahkan masyarakat. Jadi masyarakat, ibu-ibu yang lampu sen ke kanan belok kiri, tolong dibikin SIM-nya sekarang. Jangan ditunda lagi. Sementara itu, uji SIM di lintasan yang baru ini tetap mengakomodir materi praktik SIM lama yang dinilai tetap empat item yaitu keseimbangan, U-turn atau putar balik, huruf S, dan penggunaan rem. Lintasan uji SIM ini sudah mulai berlaku di polres masing-masing.